Oke, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Kita masuk pada sesi 2, yaitu pada tema 9, pada mengatakan tematik. Kalau kemarin kita lebih banyak fokus membahas tentang iklan dan apa itu saya tunggal dan sejampuran, hari ini juga masih akan berkutat di sana. Kita akan mengamati satu gambar, bisa nanti saya akan menyediakan, kira-kira apa yang dapat kamu deskripsikan dari gambar ini. Kita akan mengamati gambar ini. Kira-kira yang terjadi dengan gambar ini apa? Poni. Bermain bersama, masih berbeda. Bermain bersama. Kenapa? Dan agama. Bermain bersama sekalipun berbeda. Itu katanya Poni. Ada sudut pandang yang lain dari Coba Riji. Menurutmu gambar apa ini, Riji? Apa yang ada di gambar ini? Anak-anak yang main bersama. Dan menunjukkan toleransian tersesama. Toleransian tersesama. Bayu. Apa bayu? Kalau menurut bayu bagaimana? Gambar ini bagaimana? Kalau kita identifikasi, sekarang kita analisa. Kita analisa. Dari sini ada teman-teman dari Bali, ada Kalimantan, dan semua. Ini kira-kira dari sini sukunya berbeda, enggak? Berbeda. Mereka bisa main bersama. Berarti intinya, di sini terjadi suatu kerugunan. Ada sebuah toleransi. Toleransi itu apa sih, Rijat? Toleransi itu apa, Rijat? Toleransi. Memahgai dan menghormati perbedaan. Kalau ada toleransi beragama, berarti ya hubungannya dengan agama. Nanti kalau ada kata toleransi saja, intinya menghargai dan menghormati perbedaan. Ingat, mereka sedang senang bermain bersama. Sekalipun berbeda. Ini sesuai dengan sila? Pancasila keberapa? Ke? Satu. Masa ke-satu? Tiga. Kalau ke-bersamaan? Ketiga. Kalau pertanyaan saya, toleransi antar umat beragama, keberapa? Satu. 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 Kita harus bisa menciptakan sebuah pergaman, kalau untuk tujuan bersama, ya. Untuk kepentingan bersama. Baik. Contoh toleransi beragama. Memahami setiap perbedaan sikap saling tolong-menolong antar umat yang tidak bedakan suku, agama, budaya, maupun proses. Ingat, kita di sini beda, enggak? Kita di sini beda, enggak? Kita di sini beda, enggak? Kita telefon dengan kalian beda, enggak? Beda. Nanti kalian menghargai. Kita menghargai, saling menghargai, dan saling menghormati. Kira-kira perbedaan yang ada di sekitar kamu apa? Perbedaan yang ada di sekitar rumah tinggalmu. Bapak, saya Charlie. Yang ada di sekitar rumah tempat tinggalmu itu ada perbedaan apa saja, Charlie? Ada perbedaan agama, suku, sama ajaran. Sama ajaran. Nah, coba di daerahnya Valentino. Di tempat tinggalmu sana perbedaan apa saja, Valentino? Perbedaan agama, perbedaan ras, ada yang berbeda suku. Perbedaan rumah juga, catnya rumah juga berbeda. Ya, berbeda semua. Semuanya berbeda. Rambutnya juga berbeda. Ada yang rambutnya jebrik, berdiri. Ada yang rambutnya bergelombang seperti ombak. Itu saling menghargai. Dengan demikian, kalau kita bisa menghargai satu sama lain, maka terciptalah sebagai toleransi. Nah, toleransi ini akan membutuhkan kekompakan, membutuhkan kekuatan kita. Karena kita sudah memahami masing-masing. Individu. Nah, contohnya bagaimana kalau dalam ketermasyarakat, memperbaiki tempat umum, fasilitas umum, berjabat timbersihkan jalan desa, membantu korban kecelakaan lalu lintas, menolong orang yang terkena musibat atau bencana alam. Nah, belum lama ini di Malang terjadi bencana alam, korban. Kita ulurkan bantuan. Ya, menolong mereka. Ini wujud-wujud perlaksanaan toleransi. Ada teman jatuh, ditolong. Bukan malah jatuh, malah ditanya. Kenapa kamu bisa jatuh? Nah, apa yang terjadi? Itu bukan mencerminkan sikap yang baik. Maka anak kelas 5B harus bisa mencerminkan contoh sikap yang baik. Apa yang sudah kamu lakukan, yang sudah baik-baik dilakukan di rumah. Toleransi yang bagaimana? Sebutkan contohnya. Yang sudah kamu lakukan. Di rumah. Di rumah. Jangan beda-bedakan antar teman di sekitar rumah. Sekitar rumah. Luis. Sudah kamu lakukan apa? Toleransi di rumah. Di rumah. Tidak menemilikan agama. Sama. Oke. Perbeda. Kita perbeda itu bagus. Kita itu tidak usah dibedakan. Kita itu semua sama. Kita itu makhluk cipta hantu. Kita itu sama manusianya. Tidak ada yang monster di sini. Nah, iya tahu. Sebab itu ajarannya adalah ajaran kasih. Ajaran kasih itu tidak saling mengasihi antar semua makhluk. Bukan terhadap manusia saja. Terhadap lingkungan sekitar pun juga demikian. Itu fokus kita pada kegiatan toleransi. Maka harapannya Mr. Anak-anak bisa mempraktikan bagaimana kami menghargai dan menghargai orang lain selama hidup dalam lingkungan keluarga. Dalam ruang virtual saat ini. Kalau kita menghargai perbedaan. Kita melihat ada yang lampunya redu, ada yang lampunya baik, cerah, ada yang sinyalnya putus-putus. Kita menghargai. Karena tujuan kita adalah bukan mengoreksi sinyal putus. Tujuan kita adalah belajar bersama. Jelas dari sini? Jelas? Baik. Nah, selanjutnya, ini kalau kalian amati ini kira-kira apa ini? Kalau kalian amati. Iklan. Iklan itu apa sih? Mengiklankan berarti apa? Menawarkan produk. Siapa yang di rumahnya usaha pernah enggak buat iklan? Masa di media post-up itu, sering gitu. Ayo, lupa. Itu kan juga sama mengiklankan. Kalau kamu mengiklankan. Kamu pernah melihat Mister mengiklankan? Pernah. Siapa yang pernah melihat Mister mengiklankan? Contoh. Richie. Pernah Richie? Iya. Mister iklannya apa? Gimana kalau iklannya Mister? Ya, mengiklankan tentang produk. Iya, tentang produk. Makanan yang Mister Buat. Yang Mister Buat. Kata-katanya apa di dalam iklannya Mister? Kalau di sini kan kata-kata ini, kalau belum jelas ini apa? Segar, nyatanya. Menyegarkan. Jelas. Kalau segar, nyatanya menyegarkan ini minuman. Bukan makanan yang segar. Masa makanan kok segar? Berarti itu kata kunci. Kata kunci dalam iklan. Contoh ini. Ini apa? Ada cup, ada cup mie. Ini juga kata kunci. Mengiklankan, menawarkan mie. Beda lagi. Kalau di sini cup-nya ini gambarnya pentawa bakso, kira-kira bagaimana? Berarti mengiklankan apa? Mengiklankan bakso. Ini yang disebut kata kunci. Kata kunci itu harus matching. Iklan itu bahasanya akan harus mudah diterima. Menggoda. Menggoda selera. Iakan bikin orang penasaran. Bikin orang kipu. Itu kalau iklan itu. Bagaimana kita mengiklankan sesuatu? Coba. Kalau ini tadi kan tentang minuman. Saya ingin tahu sama si Valentino. Valentino bisa enggak mengiklankan sesuatu? Kira-kira apa yang ada di sekitarmu. Contoh, di sekitarmu ada benda apa saja? Ada polpen? Ada buku? Ada makanan. Ada makanan? Oke. Ada makanan. Mister, coba. Kira-kira kalau kamu bikin kata iklan. Iklan makananmu gimana? Bagaimana sih? Mister ingin tahu dulu. Gimana? Belilah makanan ini enak dan sehat. Belilah makanan ini enak dan sehat. Dan juga nikmat. Makanan ini lah. Makanan ini apa? Harus disebutkan. Makanan itu kan buahnya. Nanti keliru makanan ternak ya apa? Belahin. Ayo. Julang. Kalimatnya gimana yang bagus? Nanti semua tak suruh bikin iklan. Wafat coklat enak yang bisa bikin lapar jadi hilang. Nah, ini pinter, bagus. Wah, sudah pandai mengiklankan sesuatu. Yang penting jangan barang yang ada di rumahmu kamu iklankan loh ya. Nanti nggak bener itu. Meja-meja di rumah nanti diiklankan. Jangan ya. Jangan. Cari produk yang bagus. Nah, contohnya bagus itu. Valentino. Coba sekarang saya minta Rehan. Nah, itu di Rehan itu. Miki pasti pinter iklan. Ayo, bikin iklan. Silahkan. Rehan. Iklankan benda. Di sekitar bendamu. Tempat tinggalmu ada benda apa itu? Di ruanganmu itu. Oke, silahkan coba. Gimana kalimatnya kalau kamu mau iklankan? Polpen 3D bisa membuat tulisanmu bagus. Polpen 3D bisa membuat tulisanmu bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, bagaimana nanti? Nanti Mr. akan berikan tugas. Tugas bikin iklan. Kalau bikin iklan, bisa pakai video. Pakai filmmaker atau poster maker yang sudah pernah Mr. bikin iklan. Nanti, silahkan bikin iklan. Tapi bendanya enggak boleh. Benda yang ada dijual di orang-orang lain enggak boleh. Enggak boleh benda bermerek yang kamu jual. Harus benda-benda produkmu sendiri. Mr. kalau makanan seperti itu. Nggak boleh. Kalau sudah ada bermerek, enggak boleh diiklankan. Pokoknya bikin sendiri, iklankan sendiri. Entah itu minuman, entah itu makanan. Terserah kamu. Atau Mr. aku mau iklan rumah. Apa jual rumah? Gimana? Enggak apa-apa. Bikin bebas. Mau jual hotel. Gimana Mr.? Boleh. Kalau kaya, hotel apartemen diiklankan. Yang jelas, jangan iklankan barang bekas. Kita iklankan barang produk baru ini. Karena kita belajar di sini. Oke, lanjutnya. Kamu lihat ini. Apa ini? Kamu amati. Oke. Resip mesin cuci kapasitas 30 kg. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Mampu mencuci bed cover. Dan bermacam-macam bonika. Yang penting bukan mampu mencuci bedroom. Susah kalau mampu mencuci bedroom. Enggak mungkin mencuci bedroom. Bed itu kamar, room itu kamar. Bed itu tidur, kamar tidur. Masa mencuci kamar tidur. Enggak bisa. Yang logis. Yang logis. Boleh menarik kata-kata itu, tapi yang logis. Tabung dan stainless steel. Saya mau tanya. Kira-kira kata kunci di sini apa? Kata kuncinya itu apa? Kata kunci yang ada di dalam ikan ini apa? Mesin cuci. Mesin cuci. Baik. Namanya? Berbeda. Namanya? Nama mesin cuci yang adalah? Resip. Resip. Itu satu. Yang kedua, kapasitasnya ber-30 kilogram. Mister sementara ini belum pernah menemukan kapasitas, mesin cuci kapasitas 30 kilogram. Enggak tahu kalau ini mungkin mesin cuci jangka panjang, mesin cuci masa depan ini enggak. Barangkali. Jangan kan 30 gram mister satu pun bisa nanti masa mendatang itu. Ya, sekarang kita nalar saja kira-kira mungkin enggak sampai segitu banyaknya. Ya, tergantung jumlah. Jumlah yang mau dikunci. Itu kata kunci kedua kira-kira. Kata kunci yang sementara apa kira-kira? Yang membuat orang tertarik selain dari kapasitasnya besar dan nama itu kira-kira apa? Yang membuat orang tertarik. Barangkali. Ya, kira-kira apa? Bermacam-macam. Bermacam-macam? Dapat, mencuci bermacam-macam. Tabunnya terbuat dari stainless. Itu ya. Nah, nanti bagaimana? Ya, nanti kamu bikin sendiri di rumah. Silahkan, nanti ini akan bisa putar kembali. Dimasukkan di YouTube, nanti kamu pelajari kembali. Tugasmu apa? Tidak-tidak. Membuat iklan. Menggunakan flymaker atau poster maker. Ya, seperti biasa. Buat video saja bisa, masa buat iklan tidak bisa. Boleh. Bendanya apa yang mau diklankan? Cari benda yang ada di sekitar rumahmu, tapi tidak boleh yang bermerek. Tidak boleh ada mereknya, mereknya kamu kasih. Nama sendiri. Jelas, enggak, dari sini? Dari sini jelas, enggak? Jelas. Jelas. Bisa dimengerti ya dari sini ya? Bisa dipahami, mister ya? Mister, kalau aku mau memikirkan produknya mama, papa, boleh? Boleh. Sangat boleh. Tambah senang nama papamu. Kalau bisnis, kamu buatkan iklan tambah senang. Kamu ajari kalau penting. Syukur dan sangat, mister sangat senang kalau kamu bisa membuat produk, ya, membuat iklan. Iklankan. Iklankan. Bantu orang tuamu. Nah, sekarang itu jamannya kolaborasi antara anak orang tua, bapak ibu guru, kolaborasi. Nah, tak bantu, bahkan iklan, biar menarik. Gini loh mah, iklan bahasanya seperti ini. Buatlah. Yang penting bahasanya logis dan dapat dinalar ilmiah. Jangan yang enggak masuk akal. Mesin cuci, mampu mencuci bedroom. Wah, enggak mungkin. Enggak mungkin loh. Kayal namanya. Jangan menghayal ya. Harus menyesuaikan. Iklankan produk, minuman. Sekali teguh, langsung segar. Langsung semangat. Sekali teguh, langsung tiada. Itu namanya racun. Jangan diiklankan kalau racun. Nah, oke. Dari sini bisa dimengerti anak-anak ya. Jadi iklankan yang baik-baik. Nanti silahkan dibuat. Oke, selanjutnya. Baik kita amati. Kira-kira apa yang ada di sini? Ini yang diiklankan apa? Yang diiklankan di sini apa? Atau gigi. Iya, mereknya gigi dent. Oke, gigi dent. Untuk gigi sensitif, membersihkan karang gigi. Mengurangi itu dalam 30 detik. Bonus sikat didimini. Ini matching, masih matching. Karena apa? Ini yang buat orang tertarik. Dapat bonus sikat didimini. Sekalipun, bonusnya di sini satu. Tapi di sini gambarnya ditulis empat. Tidak mungkin di sini diisi empat. Paling badan isinya satu. Oke, mereknya gigi dent. Dapat bonus. Dua piring. Ya, ya, opo. Kan gak nyambung, gak matching. Gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus kamu pahami benar-benar. Kita bikin iklan itu yang bagus-bagus. Hari ini kita menyenangkan pembelajaran. Misalnya, pokoknya dibuat yang bagus. Jadi ada objek gambarnya orang sikat didimini. Ini kamu harus perhatikan. Ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kamu lihat. Misalnya ini kok ada contoh. Gak boleh. Kalau nanti kamu bikin gak boleh seperti ini. Ini contoh saja. Minuman buah jeruk asli olivina. Contoh. Ini Rici mau bikin jus. Rici juicer. Misalnya. Asli langsung ngiler. Bilang. Gak apa-apa. Bikinkan iklan-iklan produknya apa. Contoh-contoh aja. Kalau minuman berarti ya. Tunjukkan supaya dia kelihatan segar. Mister aku mau mamaku bikin tempe bajem. Bagaimana Mister? Boleh iklankan. Cari gambar tempe bajem. Bisa gak dari sini. Ada yang ditanyakan dari sini. Sebelum Mister lanjutkan. Gak ada. Paham ya. Baik. Lanjut. Selanjutnya. Oke. Masih masuk kepada muatan tipah. Kalau kemarin kita. Campuran itu. Kalau klasifikasinya kan ada di bagi ini. Menjadi dua kan. Ada jatunggal dan campuran. Sedangkan jatunggal dibagi ke dalam dua. Unsur dan senyawa. Yang tidak bisa dibagi lagi secara kimia itu apa. Unsur atau senyawa. Yang tidak bisa lagi. Unsur. Oke. Kalau yang bisa dibagi lagi secara kimia disebut. Senyawa. Senyawa. Oke. Campuran ada dua. Campuran memukin dan campuran heterogen. Mengapa disebut campuran memukin? Taihan. Karena set penyusunnya tidak dapat dibedakan. Karena set penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya apa, Oraihan? Contohnya. Air garam, sirup, udara, terunggu, kuningan. Contohnya itu. Campuran memukin. Carli. Campuran heterogen, Carli. Apa, Carli? Campuran heterogen ada campuran yang set penyusunnya masih bisa dibedakan dan tidak dicampur secara sempurna. Contohnya? Seperti air dan minyak, pasir dicampur dengan air. Oke. Betul. Kamu lihat ini. Kamu amati gambarnya, mister. Ini apa ini? Gambar apa ini yang ada si pas ini? Yang ada si pas ini. Air dan minyak. Air dan minyak ini tidak bisa bersatu dan cenderung perang. Kamu lihat. Gumpalan-gumpalan. Ini yang disebut campuran heterogen. Ini adalah campuran pemukin. Karena sudah lakukan sepatu semua di rumah. Bisa membedakan, tidak ada masalah dari sini kan? Baik, selanjutnya. Ini perbeda. Ini selalu di screenshot. Makanya ini, penting. Unsur senyawa campuran, silahkan. Ini di screenshot. Ini akan pelajari. Sudah? Unsur terdiri dari satu jenis atom saja, tetap berubahkan menjadi reaksi dunia. Ini tadi. Ini. Mengupas. Nanti menjadi lebih haram. Sudah? Ini. Selanjutnya. Ini komponen zat penyusunnya apa. Kalau air gula berarti ada air dan gula. Air garam berarti air dan garam. Kalau kopi. Lewis, apa kalau kopi? Saya punya nama campuran di sini kopi. Minuman kopi. Berarti apa di sini penyusunnya apa? Kalau minuman kopi. Heterogen. Dulu. Cat penyusunnya apa? Cat penyusunnya ini. Kalau kopi. Minuman kopi. Minuman kok. Kalau minuman berarti air. Gula. Kopi. Iya kan? Makanya kasih garam. Bener kamu lho. Asin terus. Iya kan? Gula. Tuh ya. Ini ada pertanyaan enggak dari sini? Enggak ada pertanyaan dari sini? Baik, terima kasih anak-anak. Ini tolong kamu screenshot, contohnya ini. Sudah? Kamu bikin sendiri nanti. Sudah ya, kasih screenshot ya. Oke, baik. Jadi demikian itu saja untuk pembelajaran hari ini, untuk eksplorasi konsepnya. Nanti silakan di rumah kalian langsung setelah ini kita ulangan. Siapan, nanti bisa bikin proyek nanti. Oke, itu saja yang bisa disampaikan kurang lebihnya.